Dreamers Radio number one streaming radio in Indonesia Wacu Wacu in here Hello Terumah dari masa depan, tapi dari masa iya Oh begitu Masa iya Oke, Wacu Wacu Kenalan dulu dong disini ada siapa aja sih? Halo Saya Danang sebagai backing vocal Mewakil legenda lead vocal Hari ini maaf berhalangan hadir Lalu ada DJ kami Ada Xinjing Xinjing Dia DJ Yang memang diwakilin sama produser Yang ditaruh Sama produser kita di wacu wacu Untuk ngawasin penerja Dan ada juga Anjing Malam Oke Jadi kami punya 2 DJ Punya 2 DJ ya Tapi memang Xinjing dan Anjing Malam ini Ada jurubicaranya ya? Ada, ada Oh begitu ya Mereka ini lagi di install dulu bahasa Indonesian Nanti begitu udah selesai install mereka bisa ngomong kok Oh tapi sebelumnya tuh memang bahasanya apa sih yang mereka pakai itu? Bahasanya itu Isharat Isharat Sarasvati Oke Baiklah kalau begitu Apa kabar ya Wacu 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 hari ini? Baik, baik Alhamdulillah Gimana perjalanan I'm good You're good? You're good? Wah salah dong Masa Inggris Gimana perjalanan kesini ke Studio Dreamers? Aman? Aman Traffic actually Oh, kayak traffic Yes, I know But then you know I'm trying Wah salah dong Bang Bangnya Batman Hehehe Tapi ini berarti first time Wacu Wacu datang ke Studio Dreamers bukan sih? Iya First time Yang disini first time Yang di Kemang belum pernah Oh iya dong Berarti first time disini ya? Baitu, gitu kan? Iya Betul, betul So, Wacu Wacu Anyway, congratulations untuk single terbarunya Berjudul Dynamika Ibukota dan Mika Ibu Kota ini bener-bener menggambarkan kayaknya lagunya gitu yang aku dengerin juga menggambarkan kayak relate banget sama keadaan kita yang ada di, khususnya yang di Ibu Kota sekarang ini gitu tapi sebelum kita lanjut lagi, ngomongin lagunya, kesibukannya sekarang deh, keadaan kesibukannya apa nih sekarang? aku sibuk dandan, karena wacu-wacu itu skill biar DJ-nya, kalo aku personality oh dandan itu personality? iya, MN ya, kalo bahasa Inggrisnya dandan itu MN, informasi aja kalo anjing malam sama changing, kesibukannya apa? Mungkin boleh dibantu translate? iya, bisa-bisa, udah saya download oh, baru seperti ini? udah, udah, saya udah bisa bahasain gitu saya sibuk afirmasi sama Southwark oh, wow, nice kalo anjing malam ini ya? iya, ini anjing malam, itu ada kaosnya oh, iya betul kesibukannya apa? kalo saya kerjaannya loading terus oh, baik kalo begitu loading malam loading malam loading malam, bukan loading malam oh, hahaha loadingnya gak habis-habis iya, iya, iya enak gila, enak gila bagi lo, bagi kita loading lanjut, ngomongin lagu terbarunya Dinamika Ibu Kota ini lagunya tentang apa sih, kak? kalo boleh diceritain ceritanya itu lahir dari produser kami Mas Josep emang kesannya gua gak arang namanya tapi beneran namanya Mas Josep dan juga Mas Beno dari Lalahuta oke mereka berdua ini melihat kalo wacu-wacu ini bisa nih nyuarain apa yang yang memang kami lihat keseharian kalo kami melakukan pekerjaan terutama di daerah potongan utama itu di Jaksel Jaksel iya, jadi ini sebenernya banyak banget ee... protes-protes terselubung ya apa yang kami lihat apa yang kami alami lewat lagu ini tentang apa yang terjadi di sana bahkan banyak kata-kata yang kesannya ee... kok gini sih kata-kata sebenernya itu adalah penggambaran di luar sana emang gitu kenyataannya yes kayak gitu ee... iya, kayak banyak yang langsung banyak tuh dengan makanya lebih dari buat kami banyak tuh lebih dari 3 orang ya yang DM terus bang itu liriknya beneran kayak gitu ke gue nah terus iya itu karena gini oh ngerti bang baru mereka pada ngerti dan paham iya padahal mereka gue boongin oh gitu berarti aku juga diboongin dong tapi emang itu penangkapan jujurnya oke ee... kami berenam disitu proses pembuatan lagunya dari awal liriknya terus juga ee... recordingnya sampai akhirnya rilisan itu gimana sih proses pembuatannya kalau lirik tuh pake... eh... kita gak ikut iya, kita pake cat GPT cat GPT 4.0 iya ooo... gak 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 lirik sendiri mas Beno lirik terus musiknya mas Joseph jadi memang karena mas Joseph dan mas Beno itu perfectionist dia harus taruh satu anteknya disini mas Inji untuk mengawasi kelakuan kami bener gak nih musikalitasnya nih gitu karena prinsip kami bertuju itu adalah tadi permenang sekarang 16-1 oh iya baru masuk dia baru join iya prinsip kami bertuju itu adalah main rapi uang kembali oh iya 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 harus berantakan harus berantakan oke saya selaku komisaris nah nah oh gitu oh gitu tapi pas kan liriknya dari mas Beno itu suntet gak sih dari kalian bertuju gitu ya Udah ikut bantu penulisan lirik atau ide-ide yang lainnya? Ada, ada nambah di bawahnya, ada beberapa lirik yang dicoba diperhalus sama kami gitu. Nah, udah diperhalus, udah rapi semua. Nah, tugas genda terakhir. Genda tuh yang hadir hari ini ngebrantakin semuanya. Jadi emang semua punya peran masing-masing. Oh gitu. Berarti genda itu sebenarnya yang ngebrantakin gitu ya? Iya, dia sebagai pemanis. Oh, pemanis? Justru itu pemanis? Iya. Karena peran masing-masing itu humanis banget. Yang protection tuh robot. Kalian mau jadi robot apa manusia? Coba dipikir. Satu tambah satu belum tentu dua. Iya kan? Berapa dong? Lirik kita itu kan? Lirik kita juga gak tau sih. Tapi selama proses itu ada kesulitan-kesulitan gak yang ditemuin selama proses pembuatan lagunya? Oh, ya ini anjing malah menjawab ya? Kesulitan. Oh ya. Kesulitan sih secara teknis aja ya. Secara teknis itu ngumpulin anak-anak dateng online. Jadi kalau gue dengar ceritanya WAP itu, Produser kita Joseph itu panggilannya Iyum. Dia itu memang agak sedikit kesulitan untuk ngedirect genda. Jadi genda itu udah terkenal di seluruh hampir, ya hampir satu Jakarta. Hampir satu Jakarta itu gak tau dia. Jadi genda itu udah terkenal kalau dia tuh nafas aja fals. Hahaha, oh oke 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 oke. Karena aku perlu ketemu sama kas genda ini gitu. Iya, jadi nafas aja... Benar tadi bisa, supaya mereka bisa ketemu offline ya. Jadi nafas aja fals. Iya, iya. Nyanyi itu susah banget untuk dia. Oh gitu. Jadi akhirnya dia nge-rap ya. Bukan nge-rap sih, ngomong akhirnya. Tapi fals juga kan? Fals juga. Ngomong fals juga. Kan makanya tadi info dari Iyum pun juga, nafas aja fals gitu. Nafas aja fals. Jadi kasar di-rap, usbih. Wawas aja. Jadi akhirnya dia cuma spoken word aja. Kayak, insan musik Indonesia. Cuma ngomong gitu aja. Maksudnya minta lagu. Iya. Jadi itu nanti ada, dia mau ngomong aja. Terus dia shout-out aja gitu. Jadi kayak MC di, kayak MC kalau lagi di club gitu kan. Kayaknya kayak gitu, gak sekeran itu sih emang. Tapi yang paling gak ada, dia berusaha lah. Secara teknik sama kita, repot-reputin satu anak kita. Itu yang gak hadir hari ini. Jadi yang gak hadir. Padahal-adahal gak hadir karena memang gajah. Hidupnya bales. Benar. Oh, begitu. Garis hidupnya yang merenceng. Di Namika Ibu Kota, waktu pas, sebelum perilisan gitu, punya ekspektasi tersendiri gak sih terhadap pendengar-pendengar yang khususnya memang di Ibu Kota ini? Ekspektasinya sih rilis. Kayaknya ternyata melebihi ekspektasi rilis. Abis itu Rans Entertainment ngambil. Wah, ini lagu kayaknya butuh pertolongan nih. Terus, Tepat-tepat banget ya pertolongannya. Iya, iya. Dari Rans kan gitu. Ini Rans Market ya. Rans. Oke. Beda. Oke. Ini Rans Music Entertainment akhirnya kerjasama, dihubungin sama Mas Joseph ke Rans. Abis itu Rans Entertainment tertarik, yaudah akhirnya itu diluar ekspektasi kami sih. Kami kan empat orang futuristis yang belum saatnya kami keluar, kami udah muncul gitu. Prematur. Prematur. Jadi butuh pertolongan sekali. Nah ternyata Rans menjadi inkubator. Wow, menyelamatkan bayi-bayi Prematur ini. Iya. Wow. Keren kan? Asik dong. Asok nih. Kalau misalnya wacu-wacu, ada gak sih proyek yang dekat-deketinnya bakal dikerjain selain yang ke-23 sih? Singles ke-23 itu. Kita akan main di salah satu restoran. Jadi ya, kita akan di Mega Punya. Sama mungkin ini juga lagi di blog yang berbentalkan. Itu belum ada. Thank you. Dan selain itu juga dan selain itu kan proyek ini emang diawali dengan podcast. Oh gitu. Ada Genda, ada Danang, dan ada satu orang lagi. Mereka bertiga bikin podcast. Jadi, untuk yang pengen dengerin podcast-nya binggerin aja Spotify. Dan mungkin bisa follow juga untuk podcast-nya itu di IG-nya wacu-wacu. Ada W-nya di belakangnya. Kalau untuk musik, IG-nya kita lagi. Karena kita intinya dua. Ada dua. Satu podcast. Tapi yang diarma ada lagi. Tapi diarma nanti apa namanya? Wacu-wacu. Coba apa? Glow-wacu. 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 Untuk musik itu wacu-wacu official ya? Iya. Wacu-wacu. Wacu-wacu. Wacu-wacu official ya? Oficial, oke. Nanti untuk update follow aja IG-nya belain. Enggak. Wacu-wacu. Jadi tadi kita promoin untuk podcast. Tiap minggu ada dua episode. Nanti single kita baru rilis untuk di Wacu-wacu. Wacu. Wacu official. Nanti mudah-mudahan bulan apa, sekir-kira bulan depan ada single teruang. Bulan depan? Enggak. Ini kan komisaris perwakilan dari perpanjangan produser. Oh gitu. Paling cepat bulan depan. Paling cepat bulan depan kita single kedua nanti Soalnya kita mau featuring satu penyanyi Oh iya. Tapi belum dijawab-jawab harus sekarang. Itu berarti itu tadi baru rencana ini baru udah ditangani. Oh iya. Lagunya belum dimulain, bro. Oh gitu. Soalnya sibuk banget. Boleh sebut. Bukan dia minta tadi. Enggak. Oh enggak ya? Bapak-bapak ngobrol sama penyanyi yuk. Gimana? Jual ngejuong. Oke oke. Kalau begitu. Jadi mudah-mudahan bulan depan ya. Wacu harusnya lebih slow sih ya. Oh kali ini berarti beda. Harusnya lebih slow. Harusnya lebih slow fast. Kamunya bisa di dengerin dimana saja. Silahkan dengerin Wacu-wacu Dinamika Ibu Kota di streaming platform favoritmu. Kami enggak tahu di mb3.com udah ada atau belum tapi kalau ada berarti kami cukup terkenal untuk dibajak. Atau sebaiknya jangan dimanggajakan. Jangan dong ya. Buatmu situ susah tau. Iya, sungguh deh. Oke dong. Terima kasih banyak untuk Wacu-Wacu sudah bermain ke studionya Dreamers hari ini. Terima kasih Dreamers. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.